Pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei menggambarkan Israel seperti tumor kanker yang ditakdirkan untuk hancur Pernyataan ini merespon kekejaman Israel di Gaza yang semakin hari semakin menjadi-jadi Menurut Khamenei, seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Israel hancur di masa depan Iran sendiri tidak pernah mengakui negara Israel dan menjadikan dukungan terhadap perjuangan Palestina sebagai landasan kebijakan luar negerinya sejak 1978 Khamenei kembali mengkritik negara-negara muslim yang masih mempertahankan hubungan dengan Israel Padahal menurutnya Zionis sudah jelas-jelas menjajah tanah Palestina hingga menewaskan ribuan warga sipil Diketahui saat ini lebih dari 29 ribu orang tewas yang sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak Sementara Israel berulang kali menuduh Iran sebagai dalang di balik perang di Timur Tengah Iran dituduh mempersenjatai sejumlah kelompok militan mulai dari Hamas, Hizmullah hingga Houthi Sementara itu jumlah tewas akibat serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober 2023 Tercatat 29.692 warga sipil dengan 69.879 individu luka dan ribuan jasad masih tertimbun di reruntuhan Banyak orang masih terperangkap di bawah puing-puing dan di jalan-jalan karena penyelamat kesulitan mencapai mereka Ada pun informasi ini disampaikan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza pada Minggu 25 Februari 2024 Tidak hanya itu agresi Israel terhadap Gaza telah mendorong 85% dari populasi yang terkepung Kedalam pengungsian internal di tengah kekurangan makanan, air bersih dan juga obat-obatan Sementara 60% dari infrastruktur Gaza mengalami kerusakan atau hancur sesuai laporan PBB Untuk pertama kalinya sejuk berdiri pada tahun 1948 silam, Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional Lembaga Yudisial Tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait Perang Gaza mereka Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional Dan keputusan sementara pada bulan Januari menyuruh Tel Aviv untuk menghentikan tindakan genosida Dan mengambil langkah-langkah untuk menjamin bantuan kemanusiaan disediakan kepada warga sipil di Gaza Namun pertikaian terus berlanjut dan pengiriman bantuan tetap tidak mencukupi untuk mengatasi bencana kemanusiaan ini Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton!